Intro Ya selamat pagi saat ini saya sedang berada di SD Negeri Pejuang 7 ya Pak Dudung Kenalkan ini Pak Dudung, Bapak Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 7 Bekasi Pejuang 7 Bekasi yang hari ini mau dipasangkan instalasi hidroponik Pak Dudung, satu pertanyaan, kenapa pengen memasang instalasi hidroponik di sekolahnya Pak? Ya pertama ingin menanamkan kepada anak-anak kita SD Negeri Pejuang 7 untuk cinta pada laluan Yang kedua, anak-anak pun ingin ditanamkan sikap memelihara, kemudian menjaga dan kelestarian lingkungan Berawal dari media yang sangat sederhana, yang dihidroponik Yang ketiga, ya anak-anak ingin mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada Ketika dia memelihara, menjaga, dia pun akan membeli hasil dari hidroponik ini kelang Dan sangat membahagiakan buat mereka, mereka akan menjaga, mereka akan memelihara Dan ke depan, kader-kader adiwiata, mereka pelopor adiwiata akan tertugaskan untuk melihara dan melalui dengan media hidroponik Itu mungkin yang ingin kita kembangkan di SD Negeri Luar biasa nih visinya Pak Pak Rasmelah Kalau mungkin adiwiata itu enggak semuanya tahu Pak Rasmelah Adiwiata itu apa sih sebetulnya di sekolah ini Pak? Adiwiata ini adalah program pemerintah baik dari tingkat keumat dan kota, maupun provinsi serta rasional Satu program kepedulian sekolah, keluarga sekolah terhadap lingkungan Pertama, menjaga lingkungan sekitar dari mulai pengelolaan sampah Kemudian yang kedua, bagaimana satu, sanitasi, kebersihan lingkungannya Yang keempat, menjaga dirinya masing-masing dari berbagai hal terkait dengan kebersihan badan, kebersihan ruangan kelas dan sebagainya Sampai ke lingkup itu ya? Pokoknya seluruh kehidupan sekolah itu harus dirasakan bersih Kemudian dilimpati sehat sehingga dia bisa mewujudkan sebuah cita-cita bangsa kita Yakni pada tahun 2045 generasi Luar biasa, 2045 visinya sudah jauh ke depan Terima kasih Pak Dodong atas sharingnya, mudah-mudahan menginspirasi pada sekolah-sekolah lain untuk mengoptimalkan Adiwiata di sekolah masing-masing nggak Pak? Sebetulnya itu salah satu yang memang sudah diwajibkan gitu ya? Diwajibkan Seperti UKS zaman saya dulu gitu ya? Ya, UKS, dokter kecil Nah, sekarang sudah ada Adiwiata gitu ya? Keren Kita pun termasuk program dokter kecil peduli lingkungan juga Biasa sama dengan Denko Alhamdulillah kita termasuk ke 10 besar nasional Biasa, pokoknya kalau ada Pak Dodong mah aman terkenali lah sekolahnya Oke, kita langsung mulai saja Ini saya sudah siapkan Tinggal kita pasang Semoga segera dimiliki hidroponika oleh Sama-sama 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 Ya, tahap awal pemasangan kerangkabat jaringannya sudah Sekarang tinggal memasang pipa-pipanya Terima kasih telah menonton! Tempat yang pilih dogma-tdepan jaringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk menerima sedikit sesuatu publik dari saya mungkin buat yang sekolahnya seumuran sama saya zaman kita dulu ada UKS untuk klub terkecil dan sebagainya nah ini adalah duta-duta lingkungan jadi lebih untuk dari lingkungan itu yang kadang-kadang diperlukan up, down, up, down, kadang-kadang bagus sebuah menarik sebetulnya tapi dimotivasi dari diri kita lihat sendiri kemudian kantin siapa yang sudah bawa kepat mamah sedikit anak Indonesia anak Indonesia yang pertama cer yang kedua kantin yang ketiga mandiri kelapa-kelapa ketiga ketiga kemudian SDN 77 yes, yes, oke anak-anak Indonesia kemudian anak Indonesia kemudian anak Indonesia kemudian SDN 77 yes, yes, oke ya, kalau sudah oke ikuti kegiatan ini dengan baik misalnya kamu akan menjadi anak-anak Indonesia yang cinta lingkungan kalau kalian cinta lingkungan misalnya Indonesia akan aman Indonesia akan sejahtera dan Indonesia akan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan itu saja karena perlu ada kegiatan yang lain mohon maaf juga bersama insya Allah di kemudian hari kita akan bekerja terus menjaga lingkungan di sekolah kita menjaga lingkungan di lingkungan rumah masing-masing sehingga SDN 77 menjadi SDN yang adibiyata mandiri tepuk tangan buat sedang terus saja ke mas Andito luar biasa jadi harus banyak belajar dari kak Andito ini masih muda tapi wawasannya sudah sangat luar biasa besok kak Andito mudah-mudahan bisa diajak lagi oleh mas Andito ke Akduna ya mudah-mudahan kita berubah kegiatan di Akduna ya penggambian masyarakat dengan teman-teman alumni SMA Nusantara jadi alumni SMA Nusantara bukan siswa-siswa sebarangan siswa-siswa hebat terhutang yang buatkan itu mungkin yang dapat menurut sampaiknya mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak Indonesia yang hebat kreatif berdasar dan terima kasih selamat siapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih banyak sampai ketemu lagi pak kalau ini saya sama Bu Iin Bu Iin sebagai Bu Iwin Bu Iwin sebagai pembina dari adik-adik Wian kalau saya boleh tahu sudah berapa lama sih Wiatanya di sini diadakan adik-wiatan nasionalnya sudah 2 tahun tapi kita mulainya step by step dari tingkat kota tingkat provinsi jadi sekitar hampir 3 tahunan untuk mencapai tingkat nasional tapi sebelumnya sudah dimulai apa visi utamanya dari adik-adik mengikuti Wiatan ini kalau secara institusi di SD ini menginginkan agar anak-anak itu paham bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik menanamkan sikap terakhir yang baik agar nantinya di lingkungan mereka itu bisa menjadi satgasnya satgas lingkungan biarpun kondisi di luar misalnya berantakan tapi setidaknya mereka sudah mulai diperkenalkan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sebagainya ya mudah-mudahan instalasi ini bermanfaat amin saya tunggu foto-fotonya berbelajar anak-anak terima kasih terima kasih ya sekianlah perjalanan saya menghasilkan instalasi hidroponik di SD Negeri Pejuang 7 SD di mana Pak Dudung tadi sebagai kepala sekolahnya dan Bu Win sebagai pembina dari adik-adik biatanya semoga instalasi ini bisa memperkenalkan metode tanam hidroponik yang sedang nge-trek sedang sedang dikenal karena keterbatasan dan sebagainya dan semoga juga bisa memperkenalkan kepada adik-adik bahwa tadi yang saya sampaikan ke mereka Bu bahwa ketika kalian tahu bahwa padi itu tumbuhnya 30 hari sayur tubuhnya 30 hari tidak ada makanan yang hadir di meja itu dengan insan jadi saya harapkan mereka makannya sampai habis tidak menisahkan dan lebih menghargai apa yang hadir di jaring makan mereka jadi kalau teman-teman ingin ada instalasi seperti ini terpasang di rumah silahkan langsung jawabkan saya di media-media sosial berikut ini terima kasih saya Andito dari Rumah Hijau Net kolaborasi dengan blognya keluarga Andito sampai jumpa lagi dadah semuanya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati